Intro Selain SMP dan SMA, Pasraman Guru Kula pun mencetak bibit-bibit unggul melalui pengajaran di Taman Kanak-Kanak. Keceriaan para siswa di Taman Kanak-Kanak Pasraman Guru Kula ini juga menunjukkan semangat mereka dalam menuntut ilmu. Salah satunya, Nikade Ika Pradita Dewi yang sangat suka bernyanyi. Belajar menyanyi, terus menebalikan, mencocok gambar. Terus menggunting, mengwarnai, terus menulis. Kamu senang gak sekolah di sini? Senang. Kenapa? Banyak belajar. Banyak belajar. Apa sih pelajaran yang kamu suka? Menulis, menghitung, kurang, terus menebalkan, menggunting, melipat, jadi polwan. Tak hanya belajar di kelas, fasilitas bermain di TK Guru Kula pun terlihat menambah keceriaan mereka. Dengan berbagai arena permainan yang disediakan seperti ayunan dan seluncuran. TK Guru Kula yang bernuansa Hindu ini menjadikan perbedaan dengan TK lainnya. Menggunakan enam pengembangan dan muatan lokal seperti mejahit, menyanyi Bali, dan menggunakan bahasa Bali. Karena di TK Prawidala Guru Kula ini bernuansa Hindu, anak-anak selain ada enam bidang pengembangannya, juga ada muatan lokalnya. Seperti diajarkan mejejahitan, membuat jajan, seperti jajan suci, terus anak-anak diajak menyanyi Bali, berbahasa dengan menggunakan bahasa Bali, yaitu bahasa Bali Alus. Itu muatan lokalnya yang ada di TK Prawidala Guru Kula. Setelah melaksanakan pendidikan kurikulum formal, para siswa di Pasraman melanjutkan kurikulum non-formal atau kurikulum Pasraman. Baik, perkenalkan nama saya Novi, saya siswa SMA Guru Kula Bangli, saya tinggal di Pasraman Guru Kula Bangli. Nah, sekarang di sini siswa-siswa SMP dan SMA Guru Kula Bangli sedang membuat sarana upakara, ada yang buat tipat, ada yang buat pangkonan, ada yang buat pejati, tamas, ada yang buat lama, dan ada juga yang masih buat canang. Para siswa Pasraman membuat persembayangan yang dibuat sendiri setiap harinya. Agar mereka mengetahui makna persembayangan yang berguna bagi kehidupan bermasyarakat setelah menyelesaikan pendidikannya di Pasraman nanti. Dengan membuat sarana persembayangan yang dilakukan setiap hari oleh anak-anak di sini, yang mereka buat sendiri dan digunakan untuk sarana persembayangan. Gunanya banyak sekali, selain mereka mendapatkan pelajaran, mereka lebih tahu makna, sarana, persembayangan tersebut. Karena berguna nanti bagi kehidupan mereka untuk bermasyarakat nanti setelah tamat di sini, sekolah di sini. Sebagai salah satu sekolah yang sangat kuat akan pendidikan agama, para siswa Pasraman membuktikan dengan kekusukan mereka dalam beribadah setiap harinya. Yang dijalankan tadi itu adalah upacara ngelawang istilah Bali. Apa itu ngelawang? Ngelawang istilahnya kalau di sini di Bali dalam agama Hindu, umat agama Hindu, di sana setiap hari Raya Galungan sampai Kuningan, itu diharapkan para istilahnya tapakan-tapakan Nido Betara atau manifestasi Sengyang Widi, itu seharusnya dikeluarkan dan diberikan sesaji upacara dan harus berjalan di areal di wilayah desa-desa. Semangat para siswa di Pasraman ini sangat luar biasa. Dengan selalu menanamkan nilai-nilai kebudayaan, taat dalam beribadah, selalu menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan. Di salah satu sudut Pasraman terlihat kekompakan para siswa sedang membuat kerajinan penjor, yang dalam agama Hindu digunakan sebagai lambang kemakmuran. Makna penjor bagi umat Hindu adalah menghubungkan diri dengan ide Sengyang Widiwase dengan menggunakan simbol-simbol. Dalam agama Hindu, simbol dikenal dengan kata niyase, yang merupakan pengganti sebenarnya. Penduduk di Bali sudah tak asing lagi dengan penjor. Masyarakat mengenal dua tipe penjor, antara lain penjor sakral dan penjor hiasan, yang merupakan bagian dari upacara keagamaan. Ini teman kami dari Pasraman Guru Kelabangli sedang membuat penjor. Penjor di agama Hindu disimbulkan sebagai lambang kemakmuran. Selain taat di bidang agama, para siswa disini pun mempunyai keahlian di bidang kebudayaan, seperti tarian, musik, dan lainnya. Perpaduan berbagai macam alat musik menjadikan sebuah irama yang indah. Ditambah lagi tari-tarian dengan berbagai bentuk gerakan dan para penari yang anggun. Para penari pun tampak mengenakan pakaian adat, ditambah dengan make-up yang menambah keanggunan mereka dalam menari. Adanya keseimbangan antara pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan di Pasraman Guru Kula ini mampu menciptakan lulusan terbaik yang berpotensi di bidang akademik, sekaligus non-akademik. Hal ini demi mewujudkan generasi emas Indonesia. Pasraman Guru Kula Bangli Bali merupakan simbol persahabatan Bali dan India juga untuk memperdalam ajaran Weda serta untuk menyebarkan pesan perdamaian ke seluruh dunia. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat. Saya Amanda Oktavianti serta kru yang bertugas mohon undur diri. Majulah Pendidikan Indonesia dan Majulah Indonesia. Be payday, selamat datang ke Middle East. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.